Intro Kembali berjumpa di program Bebel Everyday Kita masuk dalam kitab Esther Esther fasal yang pertama Inilah awal kisah nama Esther dikenal Sudara-sudara, kalau Anda suka pesta Maka mungkin Anda tidak akan pernah menjumpai pesta Semacam ini Pesta yang digelar oleh Raja Ahasiveros Ini merupakan pesta termegah, termewah dalam sepanjang sejarah Tidak hanya sekedar termewah, termegah Tapi juga pesta terlama di sepanjang sejarah Betapa tidak pesta itu digelar selama 180 hari Masih ditambah 7 hari Berarti lebih daripada setengah tahun Pesta itu digelar setiap hari Yang diundang siapa? Tentu saja para pembesar Para orang-orang penting di kerajaan-kerajaan lain Yang bahkan mereka merupakan wilayah-wilayah yang diduduki oleh Raja Ahasiveros Mungkin punya tujuan politik untuk menyatakan bahwa kepemimpinan Raja Ahasiveros itu sangatlah kuat Mereka adalah bangsa yang besar untuk memberikan sebuah pemahaman kepada Raja-Raja yang lain Agar jangan sampai berani main-main dengan Raja Ahasiveros Mungkin itu tujuan politiknya Tetapi juga rakyat diundang semuanya untuk hadir Yang kita mau bahas disini adalah Pesta digelar selama sedemikian lama Tujuannya adalah untuk kebanggaan Raja itu sendiri Salah satunya adalah bagaimana Raja memperkenalkan permaisurinya Seorang ratu yang tentu saja pasti cantik, pasti luar biasa Dan ini menjadi kebanggaan Raja Ahasiveros Ratu itu bernama Wasti Tetapi Alkitab mencatat seperti ini Ketika Raja Ahasiveros menggelar pesta itu Niatnya adalah dalam tanda kutip memamerkan Ratu Wasti di hadapan para pembesar Di hadapan Raja-Raja lain, di hadapan seluruh rakyat Maka Raja Ahasiveros berharap itu menjadi sebuah kebanggaan Nyata-nyatanya ayat yang ke-12 menulis seperti ini Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah Raja yang disampaikan oleh sidah-sidah itu Sehingga sangat geramlah Raja dan berapi-apilah murkanya Anda bisa lihat, di zaman itu perintah Raja itu mutlak Tetapi seorang Ratu Wasti dia berani menolak permintaan Raja Dia berani untuk bahkan menggelar pesta sendiri Ratu Wasti justru menyaingi Raja yang sedang menggelar pesta Sudara-sudara, di zaman itu ini adalah sebuah simbol pemberontakan Dan apalah yang terjadi? Raja akhirnya membuang Ratu Wasti dan itu menjadi pintu buat Esther akhirnya bisa menjadi Ratu menggantikan Wasti itu Kalau kita membaca di fasal yang pertama ini Memang kalau kita belajar penafsiran Alkitab itu multi tafsir Ada yang menggambarkan Raja Ahasiveros adalah Raja yang kejam Raja yang jahat dunia Maka Ratu Wasti digambarkan adalah orang yang berani Tidak kompromi dengan dunia Berani melawan keinginan dunia Dan seterusnya Sampai sekarang pun masih pro kontra Tetapi daripada kita membenturkan diri dengan pro kontra seperti itu Saya justru menangkap pesannya seperti ini Belajarlah untuk tidak menjadi oposisi Daripada Raja di atas segala Raja Tuhan kita Yesus Kristus Jangan sampai dia adalah Raja di atas segala Raja yang berdaulat penuh atas hidup kita Tetapi kita sendiri justru bersikap seperti Ratu Wasti kepada Raja Ahasiveros Kita menggelar pesta sendiri Kita punya jalan sendiri sementara Tuhan menentukan jalan buat kita Kita punya rencana sendiri sementara Tuhan Raja di atas segala Raja punya rencana buat kita Kita mengambil segala sesuatu menurut kehendak kita sendiri Sementara dia punya kehendak tertentu dalam hidup kita Ini namanya menjadi oposisi Tuhan Dan yang seperti ini tentu saja tidak akan berkenan kepada Tuhan Belajarlah seturut dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan jalan Tuhan Melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan Mengikuti Tuhan Raja di atas segala Raja dalam hidup kita Apakah benar Yesus Raja yang berdaulat penuh atas hidup kita Ataukah sesungguhnya kita menjadikan diri kita sendiri Raja Bukan lagi Tuhan yang menjadi Raja Tapi ego kita sendiri yang menjadi Raja Maka di ester fasal yang pertama ini menjadi peringatan penting bagi kita semuanya Kalau kita memberontak kepada Tuhan Pikirkan baik-baik siapakah kita Kok berani-beraninya melawan Tuhan Raja di atas segala Raja Lagipula bukankah hidup kita ini sudah sedemikian anugerah dan penuh kasih karulih Kita yang dari sampah Tuhan berikan kesempatan memulihkan hidup kita Menjadikan kita berharga Ditebus bukan dengan sesuatu yang murahan Tapi ditebus dengan darah yang tak ternilai harganya Kita mengalami semua yang baik daripada Tuhan Seperti halnya Ratu Wasti diangkat menjadi permesuri Itu merupakan anugerah buat dia Tapi dia menyalahgunakan anugerah itu Sama saja dengan hidup kita Jangan sampai kita menyalahgunakan kepercayaan, anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita Dia haruslah tetap Raja di atas segala Raja yang berdaulat penuh atas hidup kita Sudara-sudara Sebelum saya mengakhiri daripada program People Every Day ini Saya menginformasikan kepada Anda semuanya Bahwa untuk renungan spirit edisi Oktober bahkan edisi November itu sudah terbit Dan Anda bisa menemukannya atau mendapatkannya di toko-toko buku Kristen di kota Anda Di jaringan Gramedia Kalau Anda masih kesulitan juga Karena mungkin di masa PPKM ini Mungkin ada beberapa kota yang masih diterapkan aturan yang cukup ketat Anda bisa hubungi kami Nomor di bawah ini Bahkan kami sedang ada promosi Kalau Anda tinggal di wilayah Jawa Anda bisa mendapatkan buku-buku renungan kami Free ongkos kirim Jadi Anda menghemat sedemikian banyak Tidak perlu capek-capek ke toko Tidak perlu bayar uang parkir di sana Malah Anda sudah mendapatkan buku ini sedemikian mudah Tanpa ongkos kirim Sudah terbit, Sudara Untuk spirit Ada judul yang sangat menarik Ada tema yang sangat menarik Yaitu iman saat kekurangan Kalau Anda mengalami kekurangan Bagaimana kita beriman di masa-masa kering Renungan ini cocok buat Anda Lalu kemudian untuk anak Anda Juga ada spirit junior Lalu kemudian motivator Ada juga untuk profesi pengusaha Kemudian ada spirit next Untuk anak muda Ada spirit junior aktivitas Untuk anak-anak usia dini Saya berdoa Apa yang kami lakukan Pelayanan di dunia literatur ini Bisa memperlengkapi Dan menjadi berkat buat Anda semuanya Dan saya perlu informasikan Kalau di setiap renungan Itu ada bonusnya sesungguhnya Seperti spirit Ada bonus handbook Jadi ini merupakan suplemen tambahan Seperti itu hal-hal praktis Yang kita bisa lakukan Berkaitan dengan tema yang sedang dibahas Untuk motivator Ada yang namanya smartbook Dan seterusnya Semuanya dilengkapi dengan bonus Jadi Anda bisa dapatkan Dengan harga yang sangat terjangkau Saya berdoa Apa yang kami lakukan ini Menjadi berkat buat Anda semuanya Lalu kemudian Kami juga buat Yang namanya Spirit Semua varian Jadi ada spirit Spirit motivator Junior dan seterusnya Itu dalam bentuk bundle Jadi ini dalam bentuk setahun Koleksi setahun Misalnya koleksi tahun 2020 Anda bisa dapatkan juga Jadi kalau Anda Merasa terberkati Dengan tulisan-tulisan kami Dan ingin supaya Tidak tercecer Buku-buku spirit Anda bisa dapatkan bundle Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Anda bisa hubungi Nomor yang kami cantumkan Di bawah ini Satu lagi juga Kami semua sekarang juga Punya yang namanya Aplikasi di Android Atau di Playstore Anda bisa dapatkan Yang mana Anda bisa bersaat eduh Melalui aplikasi itu Anda bisa dapatkan secara gratis Tapi ada juga yang berbayar Anda bisa kunjungi aplikasi kami Kami berdoa Supaya dengan kemajuan zaman ini Kami juga bisa mengikuti Dan menjadi berkat di sana Itulah informasi-informasi Yang saya bisa sampaikan Kepada Anda semuanya Tuhan memberkati Kepada Anda semuanya